hai oke teman-teman kali ini kita kedatangan sebuah TV politron TV LED yang rusakannya adalah mati total dan ini masih sekel tipe TV ini adalah SN26G 00791 oke dan kita lihat bagian mainboardnya ya jadi ini adalah mainboardnya kita lihat-lihat dulu apakah ada yang terbakar dan langkah yang pertama yang kita harus lakukan jika TV dalam keadaan mati total yaitu adalah mengecek di bagian regulatornya ya ini kita mengecek di bagian regulator mungkin yang rusak adalah ini fatnya karena kebanyakan nah ini fatnya sudah kita ukur dan ternyata fatnya rusak ya jadi terjadi karena dia udah short tapi dalam kasus yang kali ini itu yang rusak ternyata fatnya fatnya sudah kita copot dan kita akan mencari fat yang baru oke ini ada fat copotan asli dari TV politron ini mainboard TV politronnya kita copotkan dari fat yang disini dan kita langsung saja tancapkan fatnya ke mainboard yang TV politron yang sedang rusak oke fatnya sudah tertancap dan kita balik ingat disini ada pet-petnya ini dapatnya lalu kita oke kita beri baut dulu di bagian regulatornya dan setelah ini kita akan mengecek oke lalu kita cek tancapkan ke listrik apakah MCP masih trip atau tidak oke oke lednya menangkap penyala led menyala dan led menyala tidak trip lalu lalu kita baut dulu semuanya ya bergedip dan oke TV nya menyala TV nya menyala kalian bisa lihat nah TV nya menyala dengan normal lalu kita baut dulu semuanya ya oke setelah kita baut kita baut cover cover nya dan ini karena segel gak bisa kita segel lagi dan oke kita coba sebenarnya tadi masih sebenarnya tadi sudah kita coba kita coba lagi sekarang kita coba lagi sekarang oke MCP tidak trip listrik masih normal kita pencet dan TV politron ini sudah normal channel 27 oke oke jadi kerusakannya adalah fat nya terima kasih selamat menikmati